Iya kita live lagi kita masih menunggu Om Irman untuk cerita-cerita tentang survei di Raja Ampat Ya Raja Ampat ini menarik ya karena memang sejak tahun berapa ya 2000-an ya itu sudah menjadi Magnet untuk apa ya Corel Triangle dimana disana memang banyak sekali Apa ya biodiversity yang sangat tinggi disana dan banyak sekali informasi-informasi yang tersimpan ya baik secara budaya biodiversity ya biodiversity nya itu enggak hanya laut di darat juga itu banyak apa banyak sekali keunikan disana jadi yang terkenal memang Raja Ampat ini dulu pulau-pulau Kapur ya yang ada di Ayau itu foto ikonik banget dimana pulau-pulau itu seolah-olah muncul dari bawah laut ya hijau-hijau dan itu kayak apa ya sesuatu sesuatu yang keren lah kayak gitu nah dan Raja Ampat juga menjadi suatu destinasi yang ya jadi impian lah dari jadi wishlist banyak orang ya tidak hanya orang Indonesia tetapi orang-orang yang ada di di luar negeri juga terutama penyelam-penyelam dan enggak hanya penyelam ya setau saya penggemar burung juga itu ingin sekali kesana gitu nah saya sendiri berkesempatan ke Raja Ampat tahun dua tahun lalu ya tuh untuk melakukan survei tapi enggak se-se-banyak yang dilakukan oleh Om Irman bagaimana aman aman om nah langsung aja kita cerita ya Om Irman udah hadir bersama kita minum mudahan sinilahnya bagus Om Irman gimana minum kuari aman minum mudahan aman ya aman om cuma hujan-hujan saja nih wasik di hujan-hujan sebelum kita cerita Raja Ampat cerita dulu dong Om Irman ini sehari-hari sibuknya apa di Manokwari cerita ya om iya dong iya dong cari posisi iya itu sudah oke bisa dengar sih mau Tom bisa mantap pertama-pertama pertama-tama minta maaf karena sinyal tadi di rumah jelek jadi sekarang lagi nebeng di teman tetangga nebeng wifi aduh maaf nih om sinyal negara lagi bermasalah om nanti tolong ya kalau ada pemerintah di sini kami benahi oke om jadi ya terima kasih untuk kesempatannya sudah om begin sudah berikan kesempatan untuk kita ngobrol-ngobrol santai yang kita teks-teksan untuk kita cerita ya jadi perkenalkan nama saya Irman Bumengah sekarang saya tinggalnya di Manokwari kalau untuk pekerjaannya sekarang kerja untuk monitoring-monitoring terumbu karang yang ada di Raja Ampat jadi kita itu dibawa universitas namanya Universitas Papua dibawa lagi di LPPM-nya lembaga penelitiannya terus kita ada di visi namanya sains untuk konservasi jadi sains untuk konservasi ini yang menangani untuk kegiatan monitoring terumbu karang terus ada kegiatan sosial ekonominya juga kegiatan pemantauan penyu penyu belimbing sih fokusnya kayak penyu belimbing dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya di visi konservasinya saya ditugaskan untuk bantu untuk ini sih untuk monitoring terumbu karang yang ada di Bentang Laut Kepala Burung Papua Om Wih Om Irman ini kerja di klub yang paling mantap sedulunya ini Nah Om Irman cerita-cerita dulu nih Om Irman nih Dulu belajar sejak kapan sih belajar menyelam gitu dan kenapa tertarik dengan kegiatan selam? Kalau pertama kali Tahu selam terus Suka selam itu sebenarnya Waktu SMA Kan kakak laki-laki dia Kebetulan dia kuliahnya di Universitas Papua terus jurusan kelautan Nah mulai dari situ tuh Waktu SMA kakak laki-laki dia tinggal ajak-ajak Ayo ke pantai kita Snorkeling-snorkeling berenang-berenang Terus pas mereka Ada mata kuliah Namanya renang selam Jadi pas mereka ada mata kuliah renang selam Saya ikut Terus sedikit-sedikit coba-coba alat-alat selamnya Wes Mantap Pertama keren Pakaian-pakaian bagaimana Keren lah untuk pakaian-pakaian selam Nah mulai dari situ sih Setelah lulus SMA Ambil jurusan manajemen sumber daya perairan Itu masih nebeng tuh dengan kelautan Jadi hampir sama-hampir sama lah Jadi kita Ada mata kuliah juga yang renang selam Mulai dari situ belajar selam Tapi di kuliah itu tidak terlalu Tidak terlalu menyelam Karena kita Kendala dengan alat-alat selam yang ada di kampus Itu yang masih terbatas Padahal Padahal lautnya banyak ya Laut tinggal ini Selam itu tidak ada materi di kolam Jadi langsung Teori di kelas Langsung kita turun ke laut Wih keren Di kolam-kolam yang kapurit-kapurit lagi Kita langsung main di pantai Jadi langsung memang bau-bau asin om Mantap Mbak Arti memang Cuma waktu dulu ya Kendalanya itu Jadi alatnya masih terbatas Terus yang tahu selam masih terbatas Jadi masih banyak keterbatasan Nah setelah dari kuliah Terus lanjut lagi Dengan teman-teman di LSM Di WWF Nah itu mulai Mereka mulai mengenalkan selam Untuk kerja Kerja ngukur karang Kerja untuk monitoring ikan Karang Terus yang ada kondisi-kondisi Yang ada di laut lah Terus sempat Kuliah juga lanjut Ngambil tentang manajemen pantai Tentang urusin-tentang itu lagi Urusan tentang pantai Tingkoral atau pencemaran Setelah selesai kuliah itu baru Dapat tawaran kerja dari Ibu dosen yang ada di UNIPA Namanya Ibu Fitri Pak Kidi Terima kasih Jadi Ibu itu yang membuka Seperti buka pintu-pintu Bisa melihat Indahnya bentang laut Kepala Burung Papua Jadi setelah kuliah S2 selesai Ditawari Irman kamu mau tidak Menyelam-menyelam Di Papua Untuk bantu teman-teman Yang sudah ada Di Papua sini Sebenarnya sudah ada Tim-tim solidnya sih Jadi di Bentang Laut Kepala Burung Papua Tim penyelamannya Yang sudah sering-sering melakukan Monitoring itu namanya Tim Super Team Itu yang Super Team sudah gabungan dari Ada CI Konservasi Internasional Ada dulu TNC Sekarang Jadi Jekan Terus ada teman-teman World Web Terus teman-teman Rare Teman-teman UPCD Blue Banyak lah Jadi timnya Gabung dari satu Namanya Super Team Mungkin begitu Om Begin Ini ceritanya Jadi Nah Kalau Tertarik Tertarik Pengambilan data Dan lain-lain Itu Sejak kapan tuh Just berapa lama Belajarnya tuh Untuk Bisa jadi Tim survei Ambil data Itu belajarnya Berapa lama tuh Kalau untuk Pengambilan datanya Sendiri Saya Kalau saya Dipercayakan untuk Ambil data itu Pada tahun 2017 Itu juga baru-baru gabung Jadi pertama masuk tuh Kayak Ya Anak baru Untuk gabung Di yang Tim yang sudah Profesional lah Jadi di Tim itu Ya diajarkan Cara ambil Data Kebetulan saya Ambil data Karang om Karena ikan Terlalu susah Ngafalnya Kebanyakan ikan Di Di Bacampar Di popos Kebanyakan Dini Signifikan Jadi yang Gampang-gampang Jadi Ambil tentang Pertumbuhan Karang Jadi Ambil data Karang Itu Di training dulu Di training Terus Pada saat Trip Seperti Di tes dulu Apakah ini Datanya sudah Benar Tidak Kalau belum Benar Belum bisa Saya Ambil data Setelah Trip Yang kedua Jadi Tahun 2017 Ada trip 2018 Saya bisa Diterima Ambil data Karang Itu juga Belajar Dari Teman-teman Dari Senior-senior Yang sudah Ambil data Tapi memang Di saat kuliah Waktu di Unifat Mereka sudah Sempat Ajarkan Tapi hanya Sekilas saja Iya Jadi begini Kenapa di Kuliah Diajarin Sekilas Kalau Diajarin Semua Pasti Tidak ingat Juga Karena Saya punya Pengalaman Semua Mahasiswa saya Saya ajarin Semua Metode-metode Itu Yang terjadi Adalah Mereka Lupa Jadi Sekilas Saya dulu Iya Jadi Karena Kalau diajarin Serius Juga Karena Mahasiswanya Belum Butuh Gitu ya Ngapain Gue Belajar Kayak Gini Jadi Belajarnya Cuma Untuk Menyelesaikan Ujian Aja Sebenarnya Jadi Faedah Dia Tidak Tau Banyak Orang Yang Ngerasa Baru Bisa Setelah Lulus Kok Ada yang Kayak Gini Kok Nggak Diajarin Di kampus Nah Ini Yang Jadi Tantangan Sebenarnya Buat Dosen-dosen Juga Sebenarnya Om Ini ada Pertanyaan Om Kan Om Irman Muter-muter Raja Ampan Ambil data Karang Data ikan Terus Kalau Datanya Udah Dikumpulkan Itu Buat Apa Nah Ini Yang Nanya Kang Emon Bang Emon Bang Emon Om Emon Sebelum Sebelumnya Kemarin Lupa Sampaikan Sebelum Ya Om Emon Jadi Data-data Yang kita 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 Kumpulkan Sama-sama Itu Ya Itu Sebagai Ada data Real yang Di lapangan Kita kasih Ke pemerintah Jadi Sebagai Bahan Rekomendasi Ke Mereka Kita Melihat Juga Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan Yang Sudah Ada Di Papua Apakah Dengan Adanya Kawasan Konservasi Itu Bisa Mendukung Kemakmuran Masyarakat Yang Ada Di Raja Ampat Atau Apakah Kawasan Itu Hanya Membuat Beban Masyarakat Yang Ada Di Itu Tapi Untuk Saya Dan Teman-teman Tim Kita Hanya Melihat Kondisi Termukaran Dan Ikan Yang Ada Di Jadi Kondisi Setelah Setelah Ditentuk Kawasan Konservasi Dengan Sebelum Ditentuk Kawasan Konservasi Kita Bandingkan Data Yang Senior Senior Sudah Ambil Sebelumnya Dengan Data Yang Sekarang Kita Ambil Data Di Kawasan Kontrol Yang Di Luar Kawasan Konservasi Kita Lihat Kondisinya Apakah Kawasan Yang Dimindungi Dengan Baik Itu Kondisinya Lebih Baik Dengan Kawasan Yang Tidak Dimindungi Atau Malah Sebaliknya Nah Hal-hal Begini Yang Kita Temuan-temuan Itu Yang Kita Sampaikan Ke Pihak Terkait Untuk Mengambil Keputusan Ke Arah Selanjutnya Jadi Data-datanya Itu Seperti Itu Pertama Untuk Pemegang Kebijakan Yang Kedua Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Oh Disini Diraja Ampat Misalnya Diraja Ampat Perairannya Seperti Disini Ikannya Banyak Kondisi Terumbu Karangnya Baik Atau Malah Kondisi Ikannya Jelek Terus Terumbu Karangnya Jelek Seperti Oke Jadi Dipakai Untuk Kebijakan Nah Dari Kalau Bicara Agak Serius Ngomong Data Nah Dari Yang Om Irman Sendir Kan Di Apa Kepala Burung Terutama Raja Ampat Kan Banyak Lokasi MPA Daerah Perlindungan Nah Dari Om Irman Sendiri Atau Dari Data Atau Dari Om Irman Sendiri Daerah Konservasi Yang Bagus Bagus Misalnya Dari Biodiversitinya Itu Kira-kira Apa Dimana Dimana Kalau Untuk Yang Diversitinya Bagus Itu Sebenarnya Setiap Kawasan Punya Keunikan Masing-masing Jadi Misalnya Kayak Kemarin Kita baru pulang Dari Dampir Oh Itu Kita Lihat Hue Masih Banyak Kita Bisa Hampir Semua Saat Kita Masih Dapat Hue Jadi Hue Itu Kan Kalau Teman-teman Tentifik Tau Itu Sebagai Top Predator Jadi Kita Anggap Kalau Masih Ada Hue Berarti Itu Masih Bagus Itu Harimau Kalau Di Laut Di Darat Ketemu Harimau Takut Takut Tapi Senang Karena Kita Lihat Bagus Bisa Ada Koper Predator Itu Kalau Di Dampir Kalau Di Kawasan Konservasi Kepulauan Ayau Itu Kerapu Kerapunya Malah Skuling Skuling Om Jadi Banyak Sekali Jadi Setiap Daerah Punya Keunikan Masih Masih Terus Di Daerah Mana Lagi Di Kopi Hau Kita Masih Bisa Dapat Mantas Hampir Juga Ada Di Soll Juga Jadi Setiap Daerah Punya Masih Masih Jadi Kalau Mau Lihat Yang Paling Menonjol Mana Tergantung Kalau Untuk Wisata Tergantung Mau Cari Apa Dulu Kalau Melihat Skuling Skuling Ikan Silahkan Ke Dampir Ada Sait Sait Yang Memang Itu Bisa Menyelam Dengan Ribuan Atau Juta Ikan Kalau Melihat Terumpu Karang Yang Bagus Bisa Ke Wayak Bisa Foto Bagus Bekron Belakang Itu Terumpu Karang Yang Sehat Sehat Mau Main Dengan Manta Silahkan Jadi Saya Tidak Berani Bilang Satu KKP Bagus Satu KKP Lain Jelek Jadi Setiap KKP Punya Keunikan Masih-masih Keunikan Dan Punya Permasalahan Masih-masih Nah Ini Menarik Tapi Kita Ngobrol Yang Happy-happy Aja Om Jangan Ngomongin Masalah Iya Jadi Kan Udah Apa Ya Udah Keliling Ke Raja Empat Gitu Ya Dan Sudah Memang Ternyata Raja Empat Ini Punya Masing-masing Lokasi Punya Kunikan Mungkin Waktu Saya Ngobrol Sama Temen Juga Yang Sering Ke Raja Empat Mungkin Di Raja Empat Ini Banyak Juga Apa Yang Kita Tonton Di Film Di Video Itu Ada Juga Semuanya Di Raja Empat Kali Gitu Ya Kayaknya Seperti Itu Ya Kayak Saya Pertama Kali Ngeliat Pikmi Seahors Itu Di Raja Ampat Tahun Berapa 2012 2012 Kayaknya Kalau Nggak Salah Itu Saya Ngeliat Di Sekitar Mansuars Itu Tapi Saya Karena Nambil Data Sambil Nambil Data Ya Nggak Nggak Tempatnya Di mana Gini Gini Kita Mau Dari Om Sendiri Itu Pengumuman Ngambil Data Di Raja Empat Itu Kira-kira Apa Ya Tantangannya Apa Kalau Ngambil Data Di Raja Empat Itu Kalau Tantangan Mungkin Lebih ke Alamnya Kita Banyak Tipe-tipe Yang Main Dengan Arus Karena Kalau Kita Monitoring Misalnya 10 hari Monitoring Kita Minimal 1 hari 6 Tipe 2 Team Jadi 2 Team Satu team Ambil 3-3 Tipe Jadi Kita Tidak Tidak Bisa Harus Fokus Nanti Jum Berapa Jadi Kalau Turun Turun Lebih Tantangannya Lebih Ke Arus Sekolah Kalah Jadi Pas Penggelaran Transik Itu Kalau Arus Kuat Ya Mau Tidak Mau Harus Jalan Itu Tendal Tekniknya Terus Cuaca Cuaca Itu Yang Paling Paling Ekstrim Kemarin Kita Waktu Monitoring Di Dampir Bulan Februari Kemarin Itu Yang Jadwal Kita Monitoring 12 hari Kita Cuma Bisa Dapat 5 hari Karena Kita Kemarin Dapat Padai Jadi Sama Sama Teman-Teman Kita Putuskan Kita Tunda Monitoringnya Terus Kita Balik Ke Korong Terus Kendala Yang Lainnya Ya Mungkin Mungkin Belum Mari Lebih Teknik Ke Teman-Teman Di Sana Terolah Jadi Soalnya Mau Menyelam Terus Di Sana Jadi Nggak Mau Naik-naik Kalau Bisa Lama-lama Di Bawah Kalau Saatnya Lagi Dapat Saat yang Memang Top Banyak Karangnya Bagus Di Di mana Di mana Itu Saat yang Top Itu Menurut Bang Bro Irman Dari Survei Terakhir Survei Terakhir Survei Terakhir Kemarin kita Dapat yang Di Daerah KW Bagus Kita Paket lengkap Dapat Blue Blue Black White Silver Bobegong Juga ada Manta Dapat Karangnya Lumayan Arusnya Main Enak Terus Di Saat Di Kofiau Di Tanjung Lampung Itu Huenya Lengkap Di Dampir Ada Saat yang Namanya Tanjung Lampung Juga Di Dekat Kampung Solol Wah Itu Saat Jadi Kalau Teman-teman Yang Mau Main Terus Yang Schooling Schooling Di Saya Biasa Untuk Wisata Sudah Hampir Itu Di Blue Magic Itu Bagus Di Sawan Darek Kalau Yang Teman Masih Takut-takut Di Selam Sawan Darek Saja Itu Sama Rama Ada Arus Jadi Menyelam Santai Di Sawan Darek Sudah Pasti Main Dengan Ikan-Ikan Tanya Sudah Pasti Ya Ke Misol Ke Bagian Selatan Raja Ampat Magic Mountain Di Kaledoskop Kaledoskop Itu Bagus Banyak 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 Cuma Om Birman Tidak Mau Manas-manasin Kita Aja Kalau untuk Domestikan Rajampo Sudah Dibuka Datang-datang Promosi 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 Kalau untuk Bule-bule Untuk Yang Internasional Yang Sudah Berarti Om Raymond Sudah bisa Bikin Trip Ke Raja Ampat Om Raymond Baru dari sana Bulan kemarin Mantap Bulan ini Baru dari sana Iya Nah Kan kemarin Terakhir Survei Berapa Om 20 hari Keliling Raja Ampat Itu Gimana Raksanya 20 hari Survei Di Raja Ampat Masa Tidak Ada Capeknya Ada Gak Rasa Rasa Atau Terus Kalau Saya Pribadi Menikmati Cuma Memang Ada Berapa Superteam Ya Karena Kita Pergantian Tim Masih Dikit Jadi Ya Kita Pas Di Kofio Kita Ada Berapa Teman Yang Kita Bukan Obat Dari Suster Setempat Dengan Diperiksa Lagi Darah Karena Mungkin Teman-teman Yang Ada Di Superteam Ini Semuanya Hobi Menyelam Jadi Ya Gitu Kayak Mau Terus Mau Terus Nanti Nanti Kalau Sudah Pas Bulan Trip Ada Kapan Lagi Trip Bisa Menyelam Sama Lagi Itu Kalau Basicnya Suka Menyelam Tapi Kalau Memang Basicnya Tidak Suka Menyelam Ya Itu Kayaknya Agak Berat Karena Kita Full Di Laut Kita Pakai Kapal Jadi Kadang Gelombang Kadang Angin Jadi Seperti Nah Om Kalau Penelitian Itu Di Raja Ampat Berapa Orang Biasanya Dan Pembagian Timnya Kayak Apa Kalau Kita Satu Tim Kita Maksimal Ada 14 Orang 14 Orang Yang Naik Kapal Karena Memang Kuota Kapal Juga 14 Orang Kalau Kapal Bisa Lebih Kita Maksimalkan 20 Tapi Kita Selama Ini 14 Orang Sudah Maksimal Dalam Satu Tim Terus Satu Tim Itu Kita Pastikan Harus Ada Karena Kita Kebutuhannya Lihat Tarang Dengan Ikan Jadi Oksesor Atau Pencatat Ikan Minimal Harus Ada Dua Orang Pencatat Tarang Minimal Dua Orang Atau Lebih Harus Ada BK-BK Semuanya Terus Selibihnya Kita Karena Di Diving Kita Safety First Safety Utama Jadi Kita Selalu Pencatat Ikan Harus Ada Badinya Jadi Kita Untuk Karena Ada Protokolnya Protokol Untuk Memonitor Terumbuk Tarang Kita Juga Protokol Laman Jadi Maksimal 14 Orang Oke Kalau Diitung-itung Itu Daerah Yang Di Transek Berapa Kilometer Kalau Di Agregasi Pernah Itu Panjang Transek Kalau Untuk Tanya Saya Cuman Soal Data Tapi Kalau Normalnya Kita Pas Ambil Data Mungkin Om Sudah Tahu Metodenya Kita Pakai Ahmadiyah Yang 13 Jadi Kalau Untuk Karang Kita Pakai 3 Transek 1 Transek Panjangnya 50 Meter Jadi Kalau 3 Transek Untuk Karang Kita 150 Meter 1 Transek Kita Dapat 100 Data Jadi Kalau 3 Transek 300 Data Kalau Untuk Ikan Lebih Panjang Lagi Kita Pakai 5 Transek Jadi Ada 250 Meter Ditambah Dengan Lompin Jadi Jadi 250 Taruh 500 Meter Satu Titik Ya Kali Berapa 20 Apa Berapa Transek Berapa Titik Biasanya Kalau Trip Kemarin Kita Ambil 100 Ambil 120 Titik Berarti 500 Meter Kali 120 Lumayan Banyak Om Tapi Karena Teman-teman Senior Sudah Survei Awal Dan Ini Merupakan Titik Tulangan Saja Jadi Setiap Dua Tahun Sampai Empat Tahun Sekali Kita Kembali Ke Titik Yang Sama Jadi Teman-teman Yang Awal Yang Rintis Untuk Tutik Monitoring Itu Itu Merasa Sudah Mencaputi Seluruh Site Yang Ada Di Rajampat Jadi Tadi Tadi Saya Sudah Siapkan Si Petanya Jadi Seluruh Rajampat Mulai Dari Utara Rajampat Utara Rajampat Nengah Barat Selatan Itu Sudah Sudah Mewakili Oke Sebar Oke Nah Yang Kalau Mau Kan Dampir Enak Ya Diakses Dari Sorong Kan Yang Agak PR Di Luar Dampir Sebenarnya Misol Sudah Gampang Diakses Sudah Ada Kapal Express Jadi Dari Sorong Kapal Cepat Sampai Di Misol Terus Ke Kofi Yau Bisa Sudah Kapal Kapal Yang Pol Laut Ini Sudah 1 minggu Sekali Sudah Ada Sama Untuk Ke Ayau Juga Transportasi Umumnya Kapal-kapal Sudah Lancar Sama Ya Agak Lambat Nah Kalau Ke Raja Ampat Sendiri Misalnya Kayak Kemisol Kemana Kira-kira Habis Waktu Minimal Berapa Hari Kalau Kita Mau Nyelem Tergantung Siong Mau Puas-puasin Semuanya Atau Cuma Mau Penasaran Saja Ya Kalau Cuma Mau Ke Aira Dampir Paling 3 Hari Atau 4 Hari Saja Puas Kalau Untuk Aira Dampir Saja Jadi Hari Pertama Misalnya Dari Jakarta Sorong Langsung Wai Tai Besoknya Kita Nyalam Di 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 Maggi Capri Di Kulau 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 Banyak Banyak Dan Jauh 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 Sudah Ada Operator Slum Yang ada Disini Jadi Bisa Gunakan Ada Kultur Bisa Oh Udah Ada Operator Slum Disana Ya Ya Kemarin Corona Sempat Stop Sedikit Tapi Sekarang Sudah Mulai 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 Bagus Jadi Mungkin Kesempatan Ini Kalau Teman-teman Yang lain Nonton Pasang Aja Kerajaan Empat Banyak Kalau Operator Iya Banyak Apalagi Kalau Mampu Leverboard Lebih Enak Paling Puasnya Pakai Leverboard Kalau Misalnya Ada Lebih Di Survei Kalau Ini Leverboard Iya Kita Kita Pakai Leverboard Tapi Kalau Misalnya Ada Site Yang Bisa Dihender Pake LEMB Di mana Itu yang LEMB Biasanya Biasanya Di daerah Gampir Di Biasanya Di Arborek Pakai Speed Speed Teman-teman Di Bcd Brute Kita Bermalam Di Arborek Bermalam Di YC Bisa Kita Ambil Yang sekitaran Seluk Maya Dengan Di Sekitaran Selat Gampir Sampai Mana Batanta Juga Ya Memang Kalau Dampir Lumayan Bisa lah Land base Kalau Bagus 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 Nah Dari Kan Sudah Banyak Data Tadi Yang Tanya Meremon Kira-kira Ngaruh Nggak Sih Daerah Perlindungan Laut Itu Untuk Dikasih Jampat Data Terakhir Yang kita Lihat Itu Ada Berapa Kaus Yang Setelah Dibentuk Ikannya Malah Mau Naik Ada Juga Yang Stabil Ada Juga Yang Malah Nah Kita Sudah Serahkan Nanti Dijak Kembali Dan Dilakukan Kajian Lagi Tapi Ada 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 Yang Memang Nah Jadi Ngaruh Ya Ngaruh Si Jadi Tengaruhnya Bisa Karena Dengan Ada Kawasan Terpati Jadi Aktivitas Terlalu Padat Mungkin Kalau Bisa Kita Setelah Kemarin Sebelum Corona Itu Aktivitas Terbaut Aktivitas Turis Di Rajampak Sampai Mengkhawatirkan Kita Bilang Mengkhawatirkan Aktivitasnya Terlalu Banyak Karena Ya Mungkin Belum Ada Jajian Raditan Belum Ada Peraturan Yang Meningkat Jadi Sebelum Corona Itu Aktivitasnya Mengkhawatirkan Ada Site Berapa Yang Kita Monitoring Wah Itu Malah Apalagi Site Bisa Satu 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 Bisa 30 Orang Udah Kayak Pasal Itu Kayak Bukan Menikmati Alam Bukan Menikmati Ikan Lagi Tapi Menikmati Penyelam Penyelam Iya Raja Ampat Kan Mudah Di Akses Banget Kan Terus Gini Om Kan Udah Muter Raja Ampat Udah Ambil Data Gitu Ya Nah Dari Secara Pribadi Om Irman Sendiri Gue liat Freedive Terus Kemarin Belajar Apa Komersial Ya Oh Ya Komersial Diving Yang mana Komersial Diving Ya Nah itu Om Irman Yang tau Boleh Om Irman Yang ngajakin Untuk Komersial Diving Sampai Berangkat Ke Bekasi Itu Baru Hal Baru Karena Keren Pake Kimber Jadi Bisa Bisa Sambil Telepon Di bawah laut Itu Bisa Ini Pake Itu Enak Kali Nyelem Di Manokwari Ya Gak Perlu Tabungnya Gak Perlu Nyangkut Nyangkut Nah Om Cerita Dong Yang Menarik Di Manokwari Apa Yang Bisa Kita Kunjungi Buat Film Nih Kalau Ke Manokwari Ya Ayolah Datang Kita Lihat Refrex Yang Ada Di Manokwari Jadi Keunikan Yang Ada Di Manokwari Itu Lebih Ke Bekas Peninggalan Perang Dunia Kedua Jadi Disini Banyak Peninggalan Berupa Kapal Kapal Yang Tenggelam Dengan Pesawat Yang Tenggelam Terus Ada Juga Refrex Di Dan Paling Bagusnya Itu Keninggalan Perang 52 Ada Kapal Hargo Jepang Itu Panjangnya 120 Meter Yang Mungkin Ombe Sudah Penang Hilang Disitu Si Wamaru Namanya Ya 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 Sudah Sudah Selain itu Ada Pesawat Pesawat Bila Anda Karena Obaba Ada Di Laut Manokwari Terus Ada Crossway Ada Field Ada Banyak Banyak Untuk Terus Terus Lokasinya Di Sekitaran Teluk Ini kan Manokwari Teluk Jadi Teluk Dorei Itu Bisa Diatif Setelah Hari Kita Bisa Lagi Menyelam Sebuah Maru Yang Di Killbox Terakhirnya Di Crossway Terus Basisnya Lagi Di Dorek Kita Mau Main Di Rack Kalau Main Di Makro Kita Bisa Main Di Pelabuhan Itu Pelabuhan Yang Mana Kemarin Gue Kelewat Pelabuhan Sebelah Mana Pelabuhan 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 Oh Itu Main di Tiang-tiang bawahnya Itu Itu kan Sampah-sampahnya Banyak Nudi Si Dragonnya Banyak Berarti Menarik 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 Di Pulau Apa itu Dan Sinam Dan Itu Ngelatih Soalnya Ngelatih Coral Finder Kapan Kapan lagi Om Buat Kesini Baik Tinggal Diundang Aja Dari Papua Siap Hadir Om Inman Sendiri Kedepan Untuk Nyelemnya Mau Gimana Mau Belajar Apa Lagi Kira-kira Kan Udah Freedive Udah Fotografi Udah Macem-macem Apa Lagi Yang Perlu Dikembangin Oh iya Betul Di Di Sana Apa Instruktur Banyak Di Manukwari Instruktur Posi Instruktur Posi Ada Instruktur SSI Tidak Ada Nah itu Kesempatan Itu Nah itu Masih Masih Nabung Nanti Tolong Dikasih tau Yom Terkirik Cari Jadi Instruktur Yang penting Ada Kesempatan Ada Waktu Buat Latihan Kan Yang Susah Waktu Yang Nggak Karena Kalau Uangnya Kita Bisa Minjem Waktu Nggak Bisa Minjem Soalnya Iya Iya Nih Jadi Tadi Udah Keliling Raja Ampat 20 hari Terus Memang Raja Ampat Itu Apa Ya Bagus Banget Dan Sulit Sangat Khas Tiap Lokasi Yang Sangat Khas Nah Yang Paling Berkesan Di Raja Ampat Di mana Om Irman Saat Menyelam Atau Apa Ya Pokoknya Saat Menyelam Yang Paling Pokoknya Kalau Gua Ada Kesempatan Ke Raja Ampat Disitu Gua Duluan Dateng Itu Di Kebkri Kenapa Kebkri Itu Kan Yang Pertama Bisa Menyelam Dalam Terus Menyelam Dalam Kita Bisa Lihat Sepuling Sweetly Sweetly Nantri Untuk Foto Itu Sepuling Asli Split Jadi Di Ketri Ada Dua Batu Kalau Tidak Batu Ini Batu Ini Atau Di Di Dua Dua Ada Nah Terus Pas Mau Set Kita Bisa Main Di Gangkalan Itu Kalau Buntung Bisa Dapat Spuling Yang Lain Kayak Barat Bisa Silih Dibli Nya Juga Kalau Saya Sih Pertama Di Cap Cree Kedua Di Magic Mountain Juga Kalau Paling Aman Di Kawan Direct Mantuk Kalau Buka Open Water Paling Sudahlah Paling dapat Foto Sekali Sudah Itu Gak Usah Nyalam Lagi Jadi Tapi Masih Ada Berapa Yang Ada Teman Teman Lokal Yang Bilang Ada Side Side Yang Mereka Sampai Sekarang Masih Pendunikan Tidak Bisa Sembarang Orang Karena Takut Seperti Di Magic Ata Di Magic Mountain Seperti Di Magic Mountain Pertama Saya Turun Itu Bagus Sekali Pas Turun Yang Ketiga Ketiga Kali Itu Saya Ke Sana Lagi Sudah Sudah Mulai Rusa Sudah Parangnya Patah-patah Sudah Kurang Di Magic Mountain Jadi Kalau Mungkin Om Begin Mau datang Kayaknya datang Secepatnya Sebelum Tidak Jampang Gue hampir Sampai ke Magic Mountain Tapi Tidak Jadi Nanti Kesana Lagi Jadi Sebenarnya Bahaya Juga Wisata Ini Kalau Tidak Bener-bener Dikelola Malah Jadi Rusak Sudah Bener Kita Pelatihan Assessor Green Fins Ya Cocok Sekali Kemarin Kita Pelatihan Green Fins Terus Mungkin Kalau Green Fins Ada program Kedepannya Ini Dimana Keluaris Ada Dengan Teman-teman Dari Klip-klip Di sini Lagi Coba Cara Menyelam Yang Baik Baik Untuk Kita Menyelam Kedeparan Terus Kalau Ada Sampai Kita Ambil Terus Bukan Kegiatan-kegiatan Yang Bagus Untuk Kita Punya Pantai Kita Punya Laut Sendiri Jadi Sudah Bagus Cuma Memang Ya Didak Jampat Seperti Kita Mau Bersyukur Karena Ada Corona Oke Juga Tapi Kasian Teman-teman Yang Punya Resort Yang Tergai Tapi Kalau Untuk Alam Itu Memang Waktunya Untuk Kemudian Karena Terakhir Sebelum Corona Itu Memang Banyak Tempat Yang Sudah Busat Jadi Fins-finsnya Itu Buat Pata-pata Karang Apa Tugas Berat Instruktur Instruktur Untuk Selalu Memberikan Pesan Lingkungan Ke Murid-murid Instruktur Terus Operator Terus Ya Kemanda Wisata Yang Harus Lebih Lebih Aktif Untuk Beware Untuk Kasih tau Kalau ini Kita punya Alam Harus jaga Jadi Supaya Anak Bisa Lihat Jalan 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 Kita Udah Cukup lama Ngobrol Nih Om Nah Ini Mungkin Statement Terakhir Dari Om Irman Kira-kira Kalau Yang Mau Nyelem Di Raja Ampat Itu Gimana Apa Yang Disiapkan Etitifnya Seperti Apa Silahkan Ini Mungkin Jadi Teman-teman Kalau mau Kira-Raja Ampat Silahkan Apalagi Teman-teman Lokal Indonesia Dibukakan Akhirnya Datang Kira-Raja Ampat Raja Ampat Selalu Terbuka Tapi Kalau mau Kira-Raja Ampat Tolong Patuhi Peraturan Atau Aturan Daerah Yang ada Disitu Itu Ada Otoritas Kira-Raja Ampat Jadi Kita Harus Beli PIN PIN Masuk Kira-Raja Ampat Kita Wajib Wajib punya PIN itu PIN itu Kita beli Dengan uang Kita Uang itu Akan Digunakan Untuk Konservasi Yang ada Disana Juga Masyarakatnya Untuk Limpungan Yang ada Disitu Jadi Kontribusi Kita Pertama Kita Beli PIN Kita Mendaftar Untuk Masuk Pajam Baik Dengan Legal Jangan Dengan Ilegal Karena Banyak Kasus Yang Ilegal Terus Sebagai Mungkin Kalau Sebagai Penyelam Yang Bertanggung Jawab Jadi Kita Harus Tanggung Jawab Ke Diri Kita Sendiri Dengan Kelimunan Kita Keterlindungan Yang Kita Mau Lihat Ada Aturan Aturan Walaupun Nanti Gaet Kita Tidak Jelaskan Tentang Aturan Aturan Itu Kita Sendiri Yang Mungkin Kita Jelaskan Ketemikuman Lain Kalau Kita Menyelam Jangan Situ Parah Jangan Situ Jangan Merusah Limpungan Yang Ada Di Tanah Kita Patuhi Aturan Yang Ada Jangan Buat Ini Hebat Kita Harus Hargai Kita Punya Am Supaya Bukan Hanya Kita Saja Yang Bisa Menyelam Di Raja Ampat Mungkin Nanti Keturni Kita Terlalu Hikmati Raja Ampat Mungkin Begitu Siom Wih Nantap Bener Udah Udah Siap Menjadi Instruktur Ya Om Irman Terima kasih Banget Ceritanya Dari Tentang Raja Ampat Mudah-mudahan Menambah Wawasan Kita Dan Tadi Pesan-pesan Yang Sudah Disampaikan Bagaimana Kan kita Dalam rangka Hari Bumi Ceritanya Bagaimana Kita Berkontribusi Penyelam-penyelam Berkontribusi Untuk Apa Menyelamatkan Bumi Bumi Alam Jadi Kita Punya Etitude Yang Harus Benar Ya Benar Ya Dimana Tadi Memiliki Selamnya Supaya Tidak Merusak Sampai Kita Berwisata Dan Merusak Terumbu Karang Seperti itu Oke Om Irman Terima kasih Sukses Dengan penjelajahnya Di Raja Ampat Ditunggu Foto-foto Video Inspiratif Ya Yang bikin iri Raja Ampat Dan Papua Sukses ya Om Irman Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Teman-teman Semua Yang Menyempatkan diri Mendengarkan Obrolan kita Tentang Raja Ampat Dan tentang Dunia Penyelaman Di sana Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Semua Sampai jumpa Di IG Live Dive Story Selanjutnya Dan Ya Kita jumpa lagi Semoga Sehat Selalu Om Irman Selamat Malam Di sana Sudah malam Dan Selamat Berbuka Di sana Dan Selamat Menyiapkan Buka puasa Buat teman-teman Di tempat lainnya Oke Om Terima kasih Sampai jumpa Bye Bye